Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Suki Nurhaja alias Gusnu telah terbukti secara sadar dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan kawan-kawan negara-negara secara bersama-sama menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa Suki Nurhaja dengan pidana penjara selama 6 tahun menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan bahwa pria keterangan saksi-saksi teman Jokowi kepala SD SMP SMA di mana Jokowi penam sekolah tidak dapat membuktikan kehasilan di jasa Jokowi telah menerbit pertimbangan dalam perang pertimbangan unsur dakuan SMA di atas bahwa pria gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Bapak Menteri Muleo terhadap Residen Jokowi Bodo di pengadilan negeri Jakarta Pusat yang terdapat dalam register perkara nomor 592 gadis miring PDTK 2002 gadis miring PN Jakarta Pusat mengutip peterangan ahli pidana Prof. Dr. Mompang L. Panggaben yang mengatakan yang berpendapat bahwa ketika kasus pidana dan perdata perhimpitan dalam hal ini kuasa hukum terdapat Mabang D telah mengatakan rugatan perdata ke PN Jakarta Pusat sebelum akhirnya dicabut karena terdapat ditangkap ada diatur dalam pasal nomor 1 kuat tentang penuntutan perdata yang bisa dikabungkan dengan perkara pidana sedangkan penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya presiden perdata mahkamah agung juga telah mengeluarkan peraturan mahkamah agung atau termo nomor 1 1956 tentang prejudicial geskil, disitu disebutkan bahwa hakim tidak wajib menunggu putusan perdatanya terlebih dahulu dan dalam praktek putusan-putusan pengadilan terdahulu adakalanya putusan perdatanya muncul lebih dulu supaya perkara pidananya dilanjutkan dengan adanya peraturan mahkamah agung tadi, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mengikuti artinya, dalam arti menunda perkara pidana menunggu putusan perdatanya terlebih dahulu, apalagi dalam perkara ini gugatan perdatanya telah dicabut menimbang bahwa terdapat pembelaan pendidikan terdakwa selebihnya mengenai unsur dawaan yang seluruhnya tidak terbukti baik dawaan ke-1, ke-2, maupun ke-3 telah majlis pertimbangan dalam pendidikan di atas, di mana unsur terbukti adalah dawaan pertama primat, dengan demikian pembelaan tentang unsur bidang-bidang yang tidak terbukti harus dikitsampingkan menimbang bahwa selanjutnya majlis akan mempertimbangkan pembelaan pribadi terdakwa khusus secara tertulis tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya dawaan jasa tidak terduih, saya rasa dan meyakinkan, diatakan oleh pusur dan memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan terdakwa bukan pembunuh terdakwa bukan koruptor, kenapa dituntut 10 tahun terdakwa merasa tidak pantas ditahan karena bukan kriminal, terdakwa tidak menyerang individu, terdakwa tidak menyerang kritik individu terdakwa tidak bersalah, dan seterusnya terhadap pembelaan tersebut penanganan terhadap terdakwa tentu sudah didasarkan pada aturan yang berlaku atau ada dasar hukumnya cara tentu menjadi ditahan itu antara lain salah subjektif, adanya kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri atau menghindarkan diri dari proses hukum adanya kekhawatiran terdakwa akan menghilangkan perang bukti atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana sedangkan secara objektifnya terdakwa tindak pidana itu dituduhkan terdakwa ancaman pidananya di atas 5 tahun atau lebih jadi terdakwa ditahanan di pidana itu bukan hanya perkara pembunuh atau korupsi saja, namun banyak perkara-perkara yang diatur dalam undang-undang yang ancamannya di atas 5 tahun termasuk dalam pasal 14.1.1.1946 yang menyebarkan yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong yang ancam pidana nya maksimal 10 tahun demikian pula ternyata apa yang dilakukan dan terdakwa bersama-sama dengan Bapak Menteri yang telah menyebarkan berita bohong terkait putuan ijazah cakui palsu yang diunggah dalam akun dihutup milik terdakwa khusus 13 official yang telah menerbitkan atau menimbulkan keonaran yaitu kecemasan sosial keresahan dalam masyarakat seperti adanya demonstrasi, adanya surat-surat pengaduan dan laporan polisi hingga pro dan kontra di media sosial sehingga perbuatan terdakwa tersebut membeli ujur ternyata pidana sebagai dadawakan dalam pasal 14.1.1.1646 yang ancamannya di atas 5 tahun dan konsekuensinya adalah adanya ancaman pidana yang harus dipertanggung terdakwa lalu desain alasan itu pula majelis selama persidangan tidak mengabulkan permohonan penampuan-penahanan yang juga terdakwa menimbang bahwa selanjutnya terdakwa juga menyatakan tidak pantas dihukum dengan alasan tidak pernah menyerang secara personal dari Presiden Jokowi namun pernyataan ini bertelak-belakang dan keterangan terdakwa di pesidangan yang menyatakan bahwa terdakwa suka mengkritik rejim pemerintahan saat ini dibimbing oleh Jokowi Dodo bahkan terdakwa ketika mendengar Bapak Tiri menuju iziasa Jokowi, SD, SM, 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 palsu terdakwa merasa satu resonansi sehingga mencari nomor telepon Bapak Tiri untuk berundang untuk diundang dan diwawancari berkait dengan pernyataan tersebut dan untuk meyakinkan agar Bapak Tiri tidak berbohong dan berdusa maka wawancara tersebut ditambahkan dengan sumpah membahala untuk kemudian diposting di akun media sosial Youtube milik terdakwa yaitu khusus 13 ofisil agar tersiar di kekalangan masyarakat luas bahkan dalam wawancara tersebut terdakwa menyampaikan siapa saja yang tidak percaya dengan ucapan Bapak Tiri realisasan Jokowi palsu berarti tidak percaya dengan Al-Quran dengan demikian secara tidak langsung terdakwa ikut bersama-sama dengan Bapak Tiri untuk menyerang kehormatan personal dari Presiden Jokowi Dodo sehingga pembelaan ini juga harus dikesampingkan selanjutnya pembelaan terdakwa yang menyatakan tidak terima disebut residivis dengan alasan menurut Kamus KBBI residivis adalah orang yang dilakukan tidak bidana secara berkaitan dan mempunyai nilai negatif di masyarakat sementara terdakwa merasa tidak hina di masyarakat terhadap pembelaan ini kata residivis dalam hukum bidana mempunyai makna pengulangan suatu tidak bidana yang oleh pelaku yang sama yang mana tidak bidana yang dilakukan sebelumnya salah dijadu bidana dan berkekuatan tertetap serta pengulangan terjadi dalam jantung waktu teruntun dalam waktu bersidangan terungkap terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak tiga kali yaitu di sebanyak tiga kali di jantung hukuman bidana yang pertama di pengadilan negeri Palu kedua di pengadilan negeri Surabaya dan di pengadilan negeri Jakarta Selatan jangan demikian benar bahwa terdakwa tidak bidana memang bahwa selanjutnya pembelaan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah bahkan sempat menyatakan urusan ijasa palsu adalah domain dari Bambang Petri Mulional bukan urusan terdakwa terhadap pembelaan ini majelis menilai memang benar awalnya insu ijasa palsu Presiden Jokowi datang dari Bambang Petri Mulional lewat bukunya Jokowi yang belum diterbitkan namun draftnya juga final dapat diakses melalui internet sudah pendapat ahli jika wawancara prihal jika wawancara prihal ijasa palsu disimpan dan tidak dipublikasikan tentunya tidak akan berdampak hukum namun karena isu ijasa palsu Jokowi itu diangkat oleh terdakwa dalam podcast bersama dengan Bambang Petri yang kemudian sengaja diunggah ke media sosial Youtube dengan maksud supaya tersiar kabarnya ke halaya umum sehingga terdakwa tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab hukum akan tersiar kabarnya yang belum pasti terkebenaran berikut sehingga menimbulkan kegaduan dan keonoran di kalangan masyarakat bahwa dari uraian tersebut pembelaan terdakwa belum dapat mematakan pembukaan unsur yang telah dipertimbang terbukti di atas karena pembelaan terdakwa juga harus dikesampaikan dan ditolak menimbang oleh karena pembelaan terdakwa yang tertib dan saya pun ditolak maka sebagaimana pertimbangan masjid sakim di atas bahwa terdakwa dalam dakwaan pertama primer yaitu melanggar 14 ayat 1 dan 41 tanpa 6 tentang peraturan agung bidana jantung saling 5 ayat 1 ke awal bidana yang unsur-singat terbuktikan satu persatu dan ternyata salah terbukti serasa dan meyakinkan maka majelis maka terdakwa menyatakan terbukti bersalah melakukan tidak pidana melakukan dengan menyiarkan berita atau memberitahan roh dengan sengaja mengembirkan perlawanan kalangan rakyat secara bersama-sama menimbang bahwa dalam persidangan masjid sakim tidak menemukan hal lain yang dapat menganggapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pemahar maupun alasan pemahar maka terdakwa harus dipertanggung jawabkan dan berbuatannya menimbang oleh karena tidak memaham pertanggung jawab dan maka terdakwa harusnya tahan bersalah dan jatuh pidana bahwa terdakwa perkara ini terdakwa 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 dikenalkan penangkapan dan penahan resah maka masa penangkapan dan penahan sebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana menjatuhkan menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didalam dasi adalah alasan cukup maka perlu ditetapkan agar pidana tak berada dalam tahanan menimbang bahwa tujuan pemidaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tetapi disiukan kepada usaha untuk memperbaiki terdakwa dikemudian akhirnya menjadi antar teman-teman yang berbeda dan dapat memubah berikan kejalanan yang lebih baik menimbang bahwa terdakwa perang bukti yang dihitung dan persidangan berbuat satu buah flash disk merek sandisk merah merah hitam dan seterusnya satu buah ktp bersama dan satu buah alpuran berwarna orang menulis kukuning tetap terlambat dan berkaran sudah dipergunakan dalam perkara lain bersama terdakwa Bambang Trimuluyo menimu pas sebelum menjatuhkan pidana terhadap perkara ini akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan menerima berikan-berikan sebagaimana tersebut di bawah ini keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak tiga kali dalam perkara yang sama hal yang meninggalkan terdakwa merupakan tulang bumbu keluarga menimbang bahwa karena terdakwa dijarah di pidana dan terdakwa sebenarnya tidak mengajikan pembuatan diperkara maka berdasarkan pasal 22 KUHAP keadaan terdakwa diubahankan memiliki biaya perkara yang bersama akan tentuang dalam amal putusan di bawah ini mengingat dan seterusnya akan pasal-pasal peraturan penundang-undang terutama pasal 14 ayat 1 ayat 1 ayat 6 tentang peraturan hukum pidana jintuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta undang-undang nomor 8 tahun 816 tetap undang-undang hukum acara pidana serta peraturan yang bersangkutan mengadili 1 menyatakan terdakwa Suki Nurhaja alias Gusnu telah terbukti secara saat dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerapikan keundangan rakyat secara bersama-sama menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terdakwa Suki Nurhaja dengan pidana penjara selama 6 tahun menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani alias terdakwakan dikurang seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan menetapkan agar berita berada dalam tanah menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merk sandis warna merah hitam 2 buah screenshot 1 buah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya sampai dengan barang bukti 1 buah KTP dan 1 buah Al-Quran dipergunakan dalam perkara lain atau sama terdapat Bambang Trimul Yonel 6 memperbaikkan kepada berawat memperbaikai berkara sebesar Rp2.000 demikianlah diputuskan dalam rapat Musyarakat Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami M. Yulia di SMA selaku Hakim Ketua Majelis dengan Haji Sunoto SMA dan Bambang Harianto SMA masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diujak pendahang sinang terbuka untuk umum pada hari ini selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dijampingi Hakim Anggota dengan dibantu Toto Ari Lugianta penitra bangkaji pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Dr. Afriyanto Kurnia penuntut umum serta terdakwa dan para penasihat hukumnya demikian ya putusannya pada hari ini yang bisa dihitungkan Masjid Fakim setelah berjalan sejak lama Masjid berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti dan pidana yang dijatuhkan adalah memang lebih tinggal dari tuntutan penuntut umum apalas atas putusan tersebut silakan mungkin akan ditanggapi oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya apakah mengajukan pikir-pikir atau langsung mengajukan upaya hukum terima kasih Majelis kami kuasa hukum saya mewakili para rekan-rekan penasihat hukum dari Gus Nur kami berterima kasih dengan adanya vonis yang telah dibacakan masyarakat juga mengetahui setiap hari dan setiap persidangan yang dilakukan sudah disiarkan di Youtube dan lain sebagainya dengan saksi-saksi dari baik saksi fakta maupun saksi ahli masyarakat juga mengetahui jadi persidangan kalau kami dengan putusan tadi kami pasti dan yakin mengajukan banding agar mengajukan banding putusan itu silakan sesuai dari Pak Jaksa dari tiap penasihatmu tanggapannya tanggapan kami terhadap putusan masyarakat Pak Hakim menyatakan pikir-pikir pikir-pikir ada waktu 7 ingat 7 hari masih ada hari berpanjang soalnya dari saya serahkan semuanya kepada Allah insyaallah pengadilan Allah nanti yang berlaku insyaallah motosul Pak Hakim baiklah dengan demikian sidang untuk perkara api dan al-sama terdanggal suki norah saya akan selesai dan ditutup selamat menikmati selamat menikmati